Intro Bertempat di ruang main hall gedung utama Polda Metro Jaya telah dilaksanakan konvensi vers terkait keberhasilan dalam mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menodongkan sebilah celurit kepada korban dan membacoknya menyebabkan jari kelingking tangan sebelah kiri korban putus. Selain mengamankan tersangka, petugas juga berhasil menyita beberapa barang bukti. Di antaranya satu bilap celurit dan satu bos sweater warna hitam yang dikenakan tersangka saat melakukan aksinya. Media yang saya hormati, kami dari Direkturat Reskrimpung Polda Metro Jaya sore hari ini melakukan rilis terhadap kejahatan-kejahatan jalanan, kejahatan-kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Ada tiga kasus yang kita ungkap, yang diungkap oleh dua subdit. Subdit Jatan Ras dan Subdit Resmob, Direkturat Reskrimpung Polda Metro Jaya. Kasus yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan terhadap rumah-rumah yang kelihatan lengang. Ini pelakunya satu orang. Pelakunya satu orang, modusnya dia mobile ke perumahan-perumahan. Ketika dia melewati rumah yang kelihatan kosong, lengang, pintunya terbuka, maka dia masuk. Masuk, kemudian mengambil barang-barang apapun yang bisa dia ambil. Dia sudah melakukan aksinya selama empat kali. Pada aksi yang terakhir, dia mengambil uang, handphone, kemudian ada beberapa jam, dan perhiasan yang tergeletak di ruang tamu rumah korban. Kepada tersangka ini, kita jerat pasal 363 atau 362 KWP. Kemudian untuk modus yang kejahatan kedua yang kita ungkap adalah sindikat. Sindikat pencurian pemberatan spesialis di rumah kosong. Ini cukup unik karena sindikat ini melakukan mapping dan perencanaan dengan baik. Mencari lokasi-lokasi yang menjadi sasaran, mereka menyewa mobil mewah. Dan ini videonya sangat viral waktu itu. Ada orang yang turun dari sebuah mobil pajero, kemudian membawa alat ini, alat bunting ya, alat bunting ada, kemudian memotong gembok. Memotong gembok sambil melihat aman atau tidak kiri-kanan, dipotong gembok, kemudian masuk lagi ke mobil, melihat situasi lagi, kemudian akhirnya masuk. Atas perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!